Sederlun warga di desa AUNAM sepakat kecamatan Ketam B.A.C. Tenggara sejak lama serius merestorasi hutan untuk dijadikan tempat berkebun. Warga menanam tumbuhan seperti kemiri, durian, jengkol, dan petai dengan pembinaan kelompok tani Gunung Setan dan kelompok tani Air Terjun. Total jumlah kepala keluarga yang dibina sebanyak 83 kakak dengan luas lahan restorasi sekitar 235,4 hektare yang rata-rata garapan kebun sekitar 10 hingga 25 tahun. Dengan pembinaan secara terus-menerus dari pihak TNGL, masyarakat di kawasan tersebut mampu memberikan solusi dan menjaga hutan untuk kepentingan manusia dan kelangsungan hidup hewan. Untuk kegiatan restorasi kita di sini, itu untuk pemulihan ekosistem, tujuannya kita untuk pemulihan ekosistem. Jadi di sini kita ada pembinaan kepada masyarakat yang berkebun di sini. Jadi masyarakat-masyarakat yang berkebun di sini kita datang, terus kita ambil titik koordinat daripada kebun masing-masing. Nah, di kebun yang mereka garap ini, ini kita suruh mereka tanam kembali dengan tanaman-tanaman kehidupan yang menghasilkan untuk masyarakat. Ada pun jenis-jenis tanaman yang kita suruh tanam itu mulai dari tanaman kemiri, durian, jengkol, peti. Pokoknya kira-kira menurut binatnya masyarakat lah. Kalau masyarakat itu minat tanaman kemiri, kita kasih bibit kemiri. Kalau mereka minatnya tanamnya durian, kita kasih tanaman durian. Ya, seperti itu. Dari Ketambia Cetenggara, Yulham, Serambil TV. Dari Ketenggara, Dari Ketenggara,